Solo merupakan salah satu kota di Indonesia yang kaya akan bermacam kulinernya. Salah satunya ialah Sosis Solo. Sosis Solo merupakan kuliner tradisional kota Solo. Kuliner yang berbahan dasar hanya daging dan telur ini merupakan salah satu menu wajib saat berbuka puasa. Banyak orang yang belum mengenal Sosis Solo. Sosis Solo merupakan kuliner tradisional kota Solo yang berbahan dasar telur dan daging. Kuliner ini keberadaannya sudah mulai sulit ditemukan. Namun jangan khawatir, di kota Solo terdapat pusat oleh-oleh Solo khusus Sosis Solo, yaitu Sosis Solo Gajahan. Di tempat ini Anda bisa langsung memesan dan melihat proses pembuatan Sosis Solo. Uniknya lagi di Sosis Solo Gajahan, Anda dapat pesan antar berapapun jumlah yang dipesan. Namun Sosis Solo Gajahan ini tidak dapat bertahan 24 jam dikarenakan dalam proses pembuatan yang murni tanpa bahan pengawet. Sosis Solo merupakan salah satu makanan tradisional khas kota Surakarta yang berbahan dasar daging dan telur. Kalau Sosis Solo atau Sosis Gajahan, untuk ketahanan tanpa menggunakan bahan pengawet bisa sampai suhu ruang itu 20 jam. Kalau kita masukkan ke dalam kulkas, itu bisa sampai 3 hari lebih tinggal dikukus lagi untuk disajikan. Untuk Sosis Gajahan kita mempunyai layanan antar gratis, artinya pembeli tidak harus ke tempat kami, pembeli hanya tinggal WA di nomor kami. Kemudian Sosis kami antar dalam kondisi fresh, dalam kondisi hangat, dalam kondisi siap saji. Dalam proses pembuatannya, Sosis Solo cukup mudah. Daging ayam segar digiling halus, serta siapkan berbagai macam bumbu dapur seperti bawang putih, bawang bombay, garam, lada hingga penyedap rasa. Untuk membuat kulitnya cukup telur diaduk hingga halus. Anda dapat mencobanya di rumah untuk menu berbuka puasa. Namun jika tidak mau ribet, cari atau pesan langsung di Sosis Solo Gajahan. Masa Gunguramantio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.